Sebelum memulai videonya, pastikan kalian telah mengklik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari aku Di video kali ini, aku bakalan review rumah Sultan Modern Dua Lantai dan aku bakalan bagiin ID-nya sama kalian, ID-nya bisa di-save dan di-edit ya guys Kalian tonton video ini sampai akhir dan jangan skip videonya agar kalian gak ketinggalan ID-nya Dan ini dia guys bangunannya Ini bangunannya tuh tepat ada di pinggir pantai gitu Jadi ini ada di pesisir pantai gitu ya guys Nah kita langsung aja review Pertama di bagian ini tuh ada tempat untuk mobil nih Ini bisa sampai 4 mobil gitu loh guys, luas banget kan Nah selanjutnya di bagian ini ada kolam renang seperti biasa Kalau bangunan gak ada kolam renangnya tuh kayak gak afdol gitu kan ya Jadi kurang apa gitu, kayak ada yang kurang gitu kan Nah selanjutnya di bagian ini ada pagar kayak gini Jadi biar dia kelihatan lebih mewah gitu, aku kasih pagar gitu loh guys Karena menurut aku, kalau dikasih pagar dia tuh kayak kelihatan lebih mewah gitu Nah selanjutnya kita bakalan langsung aja menuju ke bagian dalam rumahnya Karena di bagian luarnya kayak gini aja ya Gak ada item apa-apa lagi Cuma ada kolam renang Sama tempat mobil aja Kita langsung aja masuk ke dalam rumah guys Jadi pintunya tuh ada di sini Kalian bisa lihat sendiri ya Kita langsung aja masuk Assalamualaikum Jadi ini dia setelah kalian masuk Bakalan langsung ketemu sama ruang tamu nih guys Dan menurut aku Ruang tamunya ini kurang apa ya Kurang estetik sih Jadi dia tuh kayak biasa aja Tapi oke dia kelihatan elegan Karena sofanya warna hitam ya Nah selanjutnya di bagian belakang ini ada kayak gini Lukisan gitu ya ceritanya Ada dua plain egg Kemudian ada tiga sofa Di sini ada tanaman tri Ada rak tv Dan ada dua wallem Nah jadi kayak gitu aja sih Untuk ruang tamunya itu gak terlalu banyak item ya Jadi memang aku ngemat item juga Ini kan pake 320 item aja Aku takut kehabisan item Dan ruangannya tuh gak kaya sih Jadi aku ngemat item gitu guys Sekarang kita langsung aja Menuju ke bagian selanjutnya Ke ruangan selanjutnya Ini ada ruangan dapur nih guys Ada ruang dapur Ruang makan Sama ruang keluarga nih Wah Jadi sebelum itu Seperti biasa ya Kita bakalan masukin sedownya dulu Karena ini kayaknya Eh kayaknya Karena ini tuh guys tinggi banget Tuh Ini jadi kayak langsung menuju ke Bagian lantai dua gitu guys Dan ini jendelanya tuh kayak gini Wah lucu banget Gitu gak sih Kita bakalan masukin sedownya dulu Dan Oh my god Aku excited banget Ini banyak banget Woy cahanya yang masuk Keren banget Apalagi pas di bagian ini tuh Pas di bagian ruang makannya ini Keren banget Karena dia tuh full Kesorot sama sinar matahari yang masuk Keren sih keren Kita langsung aja review ya Jadi pertama itu Di bagian dapurnya ini Aku ngegunain Meja baru nih Karena dari kalian ini Ada yang bilang Kak please Ganti modelan mejanya Jadi oke lah Kayak gini ya Tapi ini agak sama gitu sih Tapi aku ganti sedikit ya Nah di bagian ini ada kulkas ya Kayak gini Terus disini ada kitchennya Terus di bagian ini juga Ada kitchennya juga Terus di bagian atas ini Ada lemari gitu Dan di bagian ini ada mejanya Dan ada tiga kursi Kalau kalian males kesini guys Kalian bisa makan di bagian ini Bisa sama aja sih ya Nah jadi kayak gitu aja Untuk bagian dapurnya tuh Simple banget Dan kita bakalan coba Cahaya matanya tuh Masukin ke bagian dapur Bisa dong Eh bisa dong guys Oh my god Ini keren sih menurut aku Aku suka banget sama rumah kali ini Karena cahayanya masuknya tuh Banyak banget asli Kita bakalan menuju Ke ruangan tersembunyi Yang ada di balik Eh kok Ini apa Oh ini tuh Ada Oh my god Oh sorry guys Di bagian ini tuh ada pintu Nah di bagian luar ini Ini ada pintu Dan kalau kesini dia buka Tapi gak apa-apa Nah jadi ruangan tersembunyinya itu Ada di bagian ini guys Ini adalah Closet ya Tempat Kamer mandi gitu Nah di bagian ini ada Washtafel Ada closetnya Ada juga Mesin cuci dan shower Ini emang kosong banget Meskipun ini luas Karena ya Seperti yang tadi aku bilang Aku tuh ngehemat item Biar Gak terlalu banyak item Yang aku buang-buang gitu loh guys Jadi biar Semua ruangannya tuh keisi Kita bakalan menuju Ke ruangan selanjutnya guys Nah guys Nah di ruangan selanjutnya ini Ada Ruang makan Atau tempat makan Yang full Eh bisa sampai Kesini dong Ini cantik banget Woy Ini keren banget sih Kalian bisa lihat sendiri Ini keren banget Aku suka banget sih Nah di bagian ini Untuk ruang makannya ini Ada 6 kursi gitu ya Terus juga untuk modelan Meja makannya ini Aku desain beda Sama yang pernah aku desain Karena dari kalian itu Ada yang bilang Pengen ganti modelan Meja makannya Jadi aku ganti deh Kayak gini Tuh lucu kan Jadi warna putih Untuk meja makan Eh untuk kursinya warna putih Terus ada karpet juga Ini keren banget Asli sih Aku kayak Gak bisa Bilang keren sama Shadow yang masuk ke sini Gak bisa berhenti Bilang keren Oke kalau gitu Kita bakalan menuju Ke ruang selanjutnya Yaitu ruang keluarga Nah di ruang keluarga ini Cahayanya masuk Yang masuk Yang masuk juga Lumayan banyak ya Dari jendela yang ada Di belas sini Tuh disini ada Cherry blossom Kemudian ada Tiga sofa yang panjang Terus disini ada karpet Dan ada rak tipi tentunya Nah jadi kayak gini aja sih Untuk ruang keluarganya Dan di tembok ini Aku kurang suka Karena dia kosong banget guys Gak suka Karena propsnya abis Jadi gak aku kasih apa-apa guys Seri banget sih Kehabisan props Awalnya tuh aku pake 640 props Tapi udah terlanjur Aku bikin 320 Jadi ya kayak gitu deh Nah di bagian ini tuh Ada kamar tamu ya Jadi di kamar tamu ini Gak ada cahaya yang masuk ya guys By the way Ya ampun Cuma dikit banget Tapi gak apa-apa ya Nah di kamar tamu ini Ada Apa ini Kasurnya tuh kayak gini ya Modelannya tuh Modelan baru kayak gini Ada lampu di belakangnya Tuh ini lucu banget kan Nah selanjutnya di bagian ini Ada televisi Dan ada lemari Sesimpel itu guys Untuk kamar tamu ini Karena Ya seperti tadi aku bilang ya Aku tuh menghemat item gitu Jadi Ya aku Usahain supaya Itemnya tuh kebagi Semua gitu loh guys Semua ruangannya Nah terus di bagian ini tuh Kalian bisa langsung lihat Ke bagian Apa sih Pantai Dan bisa keluar Dan bisa keluar Langsung ke Bagian Kolam renang Nah jadi Kita bakalan langsung menuju ke Ruangan selanjutnya Eh iya ruangan Semua ruangan Sudah aku review semua ya guys Tapi sebelum itu Aku pakean lihat dulu Shadow yang Ininya Eh masuk dong guys Ini keren banget woy Masuk dong Sampai kesini tuh Nah jadi guys Semua ruangan di lantai satu ini Sudah aku review Eh sebelum itu Kita bakalan menuju ke taman ya Ternyata Belum aku review semua Nah jadi di taman ini Di bagian belakangnya ya Oh my god Ini juga Banyak banget woy Caranya yang masuk Keren banget Asli asli Nah di bagian ini Ada lapangan Poli nih guys Siapa yang suka main Poli Kalo di daerah aku tuh Sekarang lagi Lagi jaman banget Badminton sih Tapi kali ini Aku bikin lapangan Poli kayak gini Ini lucu banget sih Nah selanjutnya Kalian tuh bisa lihat Kayak gini Dari sini tuh Kan ada pagar panjang Banget disana Asli Nah terus kita bakalan Langsung menuju ke Bagian ruangan Yang tadi aku bilang ya Ruangan yang ada Di bagian ini tuh Adalah ruangan Ini dia Bioskop mini Pribadi guys Karena ini ruangannya Luas banget Dan Ini aku bingung banget Mau kasih apa Karena Gak bingung sih Karena aku propsnya sedikit Jadi aku bingung Kalo propsnya banyak Aku gak bakal bingung Nah di bagian ini tuh Ada 4 sofa gitu Dan di bagian ini Ada layarnya gitu ya Ya kayak gitu aja ya guys Gak terlalu banyak item Di bioskop ini Ya ini tuh Biar keisi aja gitu loh guys Ruangannya Jadi biar gak kebuang gitu Nah jadi semua ruangan Udah aku review semua ya guys Untuk di lantai satu ini Sekarang kita bakalan langsung Menuju ke bagian Lantai dua Siapa yang udah gak sabar Pengen naik ke lantai dua Nih guys Tuh Jadi kalian bisa liat kayak gini Ke lantai duanya Tuh kan Nah kita langsung aja naik ya guys Ke lantai dua Nah jadi guys Tangganya ini ada di pojokan Kayak gini Tuh Kita langsung aja naik ya Aduh maaf maaf ya Salam Maaf maaf guys Kita langsung aja naik guys Nah Oh my gosh Ini keren banget tuh Kalian bisa liat Lantai satu dari sini Dan juga kalian bisa langsung liat Taman dari sini guys Keren banget ya Kita bakalan menuju dulu Ke bagian Ruang Keluarga Atau ruang TV Kedua nih guys Nah jadi kayak gini Ini sesimpel itu Aku ngedesainnya Karena Aku takut kehabisan props ya Seperti yang tadi aku bilang Nah jadi kayak gini aja Untuk bagian Ruang TV Keduanya Nah sebenernya Di bagian atas sana Aku pengen kasih lampu Tapi karena propsnya habis Jadi gak aku kasih lampu deh Kita bakalan menuju Ke ruangan Yang dua Yang ada di sini Kita bakalan menuju dulu Ke bagian yang ini ya guys Ini deh Nah jadi ini dia Ruang Kamar anak Laki-laki ya Di sini aku Ngegunain warna biru Karena Kalau warna hitam semua tuh Kayak gimana gitu ya Untuk modelan kasernya ini Aku pakai modelan modern gitu Jadi ini lucu banget ya Tuh kayak gini Ada lampunya juga Ada karpetnya Ada lemari Dan TV Juga di sini ada Ini pribadi guys Toilet pribadi nih Ada di dalam kamar Di sini ada Aduh sorry Aduh sorry ampun Ada kloset Kemudian di sini ada sekatan Dan ada shower Nah jadi kayak gitu aja ya guys Untuk toilet dalam kamarnya Untuk kamarnya juga Kayak gini aja Dan di bagian ini tuh Ada balkon by the way Tuh langsung menuju Ke bagian laut Gemes banget gak sih guys Tuh Ini balkonnya tuh sempit Tapi gak apa-apalah ya Nah jadi kita bakalan langsung Menuju ke ruangan selanjutnya Yaitu Kamar anak kedua Dan kamar anak Untuk perempuan Di kamar anak perempuan ini juga Ada toilet dalemnya ya Di bagian ini ada shower Ada sekatan juga Kemudian di bagian ini Ada klosetnya guys Nah terus bagian ini ada lemari Dan ini dia Aku pakai warna ungu ya Karena aku udah bosan Pakai warna pink Jadi aku ganti Pakai warna ungu Dan ini juga Cahaya yang Aduh ya Allah Cahaya yang masuknya juga Lumayan banyak ya guys Nah jadi mohon maaf banget ya Allah Ada-ada aja Nah untuk kasurnya tuh kayak gini Sama aja Sama yang boy tadi Untuk kamar laki-laki tadi Tapi ini warna ungu ya guys Nah ini juga ada Tapi di bagian ini tuh Aku kasih untuk tempat belajar Kan tadi untuk bawah itu Nggak ada tempat belajar Nah tapi di bagian ini ada guys Kita bisa langsung lihat Ke bagian Tamannya ya guys Tuh kayak gini Nah jadi kita Langsung menuju Ke bagian Selanjutnya ya Ke bagian kamar selanjutnya Atau Master bedroom Wow Di bagian ini juga ada ruangan ya Tapi sebelum itu Kita bakalan menuju Ke master bedroom dulu nih guys Nah Jadi ini dia Master bedroomnya Kita bakalan masukkan shadownya dulu guys Nah sedikit banget yang masuk deh Nggak suka aku guys Nah jadi di master bedroom ini Tentunya ada bednya ya Wah Kekubur dong Ini sih sakuranya Nah di bagian ini tuh kayak gini ya Tuh Kalian bisa lihat sendiri gak guys Nggak perlu aku bilang juga kalian bisa lihat pasti Nah terus di bagian ini ada Rek TV-nya Estetik ya guys Ini Rek TV-nya Nah kalau kalian penasaran dimana lemarinya Lemarinya tuh pisah ya guys Pisah sama ruangan Tempat tidurnya gitu Disini ada tempat makeup juga Terus juga ada toilet Dalam nih guys Ada klosetnya juga Dan shower Dan sekatan juga Udah sih kayak gitu aja ya Untuk master bedroomnya ini Tapi aku suka sih Karena dia lucu gitu aja ya Di bagian ini ada tempat kerja juga Terus kayak gini aja sih Kita bakalan menuju ke balkonnya nih guys Nah di balkonnya ini sedih banget Kosong banget Karena awalnya tuh Aku tuh kayak mau ngasih Banyak sofa Terus ada Bangku meja Terus ada tanaman Tapi propsnya abis Ya Allah Ya awalnya tuh aku emang mau pake N640 Tapi aku udah terlanjur guys Oke deh gak apa-apa Kalau gitu kita bakalan langsung menuju Ke bagian belakang rumahnya nih guys Di bagian ini ada minibar guys Tapi Minibar minimalis ya tentunya Eh kok cayang Masuknya dikit ya Eh keren loh guys Nah jadi Nah kayak gini lah guys ya Nah jadi minibarnya itu kayak gini ya Tuh Di bagian atasnya itu kayak gitu Terus di bagian ini Ada kursi-kursinya nih guys Ini bisa banget loh dipake Buat kumpul bareng keluarga Maupun sama sahabat Atau temen Nah jadi kayak gitu aja sih Untuk Ininya ya Untuk bagian Teras Di lantai duanya Dan menurut aku ini Bagus sih guys ya Jadi Sekian dulu Oh iya sebelum itu Aku bakalan bagiin ID-nya Sama kalian ID-nya udah bisa di save dan di edit Kalian jangan lupa like bangunannya Dan ini dia ID-nya Kalian jangan lupa like comment and subscribe Dan jangan lupa juga like video ini Jika kalian suka Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi ini dia bangunan aku hari ini guys Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir Thanks for watching Bye bye